Alhamdulillah Kepada saudara semua Di malam hari ini kita bersuha kembali Yang mana di dalam pengijasahan ini Semoga saudara selalu mendapatkan Keluar biasaan dalam mengamalkan Keilmuan-keilmuan di channel kami Buji syukur kehadirat Allah SWT Pada malam hari ini Saya bisa mengijasakan kembali Di dalam keilmuan yang luar biasa Terkadang kita tidak bisa mengetahui Manakah ilmu yang kita pelajari ini Cocok dengan diri kita Ataupun ilmu yang lainnya Mungkin akan cocok kepada diri kita Nah, keberuntungan dalam mengamalkan ilmu ini Itu sebenarnya hanya satu Yaitu tergantung niat saudara Yakin, hakul yakin, atau setengah yakin Dalam menjalani keilmuan ini Alangkah baiknya Bila saudara tidak mempunyai Tiga pedoman tersebut Soal keyakinan Lebih bagus Yaitu dengan istiqomah Walaupun saudara keyakinannya tipis Tapi kalau istiqomah Insya Allah Luar biasa hasilnya Mengalahkan keyakinan-keyakinan Yang lainnya Untuk itu para saudaraku Di dalam kehidupan ini Pastilah ada cobaan Saat hendak kita mau berangkat kerja Mencari ekonomi Mencari mata pencaharian kita Menelisik di dalam kehidupan seseorang Kejadian-kejadian yang tak diduga sebelumnya Bisa saja menimpa kepada diri kita Namanya musibah Siapa yang tahu Untuk itu para saudaraku Di dalam mencari nafkah Untuk keluarga kita Semoga saudara selalu diberi perlindungan Dan kelancaran Amin amin Ya robbal alamin Nah untuk kejadian musibah tersebut Bisa jadi Karena kita lupa Untuk berdoa Nyatanya mungkin Masih banyak diantara kita Yang mengabaikan Dan belum mengetahui begitu Inti dan pentingnya Di dalam membaca doa Terutama saat kita Memulai aktivitas apapun Agar kita Diberi keselamatan Dan keberkahan Di dalam aktivitas Sehari-hari kita Saat hendak memulai Suatu pekerjaan Atau aktivitas apapun Maka Sempatkan waktu Satu menit saja Untuk membaca doa ini Jika seseorang Yang mengamalkan Atau membaca doa ini Maka Segala urusannya Akan kalis Segala urusannya yang sulit Akan clear Dengan sendirinya Atas izin dan riduh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Seseorang itu Akan merasakan Betapa begitu mudahnya Dalam memperoleh Rezeki Dan uang yang berlimpah Jika saudara Mendapatkan rezeki Dan uang Yang sebelumnya Diperoleh Sangat sedikit Sekali Maka Dengan mengamalkan ini Insya Allah Perlahan-lahan Kerezekian saudara Akan diperbanyak Untuk mengetahui Keilmuan ini Lebih lanjut Bagi saudara Yang baru Menemukan video kami Silahkan share Dan subscribe Channel kami Dan bagikan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Agar Amal ibadah saudara Bertambah Kali lipat Membagikan Untuk Solusi kehidupan Orang pada umumnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam pengijasaan ini Yang perlu Saudara pahami Bahwasannya Keilmuan ini Turunan Dari ijazahan Al-Habib Ahmad Masur Bintoha Al-Hadad Beliau adalah Salah satu Generasi Alawiah Yang paling Berpengaruh Ya Dan beliau juga Mempunyai gelar Mujadid Suatu ketika Beliau pernah Mengejasakan Sebuah Keilmuan Untuk dibaca Dan diamalkan Kepada para Murid-muridnya Akhirnya Banyak murid-muridnya Yang sukses Hanya dengan Pengijasaan beliau Secara kilat Contohnya Pengijasaan Untuk melancarkan Urusan rejeki Bisnis Jual-beli Jabatan Dan sejenisnya Beliau Sang Al-Habib Ahmad Sering Memberikan Ijazahan ini Yaitu Dengan membaca Aku berlindung Kepada Allah Dari Syaitan Yang terkutuk Nah Kalimat Bacaan tersebut Disebut Sebagai Bacaan Ta'awud Yaitu Ta'awud Atau Ista'adzah Adalah Sebuah Bacaan Yang digunakan Untuk tujuan Memohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Godaan Setan Manusia Jahat Dan Sejenisnya Saat Kita Membaca Doa Ini Atau Membaca Kitab Suci Al-Quran Atau Memulai Aktivitas Apapun Hukum Dalam Membaca Kalimat Ta'awud Atau A'udzubillah Minas Saitan Nirojim Ini Menurut Sebagian Ulama Adalah Sangat Sunnah Dibaca Ketika Akan Membaca Al-Quran Atau Saat Akan Solat Atau Beraktivitas Kerja Dan Sejenisnya Kalimat Tersebut Berasal Dari Dalam Al-Quran Al-Gharim Yang Terdapat Perintah Untuk Membaca A'udzubillah Minas Saitan Nirojim Setelah Kita Membaca A'udzubillah Minas Saitan Nirojim Bismillah Ar-Rahman Nirojim Maka Dilanjutkan Dengan Membaca Fa'idah Qoro'at Al-Qur'ana Fasta'idah Billahi Minas Saitan Nirojim Ya Lafad Fa'idah Qoro'at Al-Qur'ana Fasta'idah Billahi Minas Saitan Nirojim Ini Bila Kita Membaca Atau Beraktivitas Apapun Hendaklah Kita Sebagai Hamba Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Kodaan Setan Maupun Manusia Jahat Yang Terkutuk Nah Dan Di dalam Al-Qur'an Pun Mengawali Bacaan A'udzubillah Minas Saitan Nirojim Itu Dengan Kewajiban Ya Sebelum Kita Memulai Membaca Al-Qur'an Apalagi Saat Kita Beraktivitas Atau Bekerja Atau Memulai Usaha Ataupun Kita Mau Berpergian Jauh Maka Bacalah Doa Tersebut Untuk Itu Para Saudaraku Sudah Lengkaplah Di dalam A'udzubillah Minas Saitan Nirojim Bismillahirrohmanirrohim Tersebut Apalagi Apalagi Dibantu Dibantu Dengan Bacaan Baidah Korotel Quran Insyaallah Suatu Energi Saling Berkesinambungan Ini Akan Menyatu Dan Akan Mendorong Energi Positif Di Dalam Diri Kita Contohnya Saat Saudara Mau Beraktivitas Atau Memulai Kerja Atau Mau Berpergian Atau Berdagang Berjual Beli Ke Pasar Dan Sejenisnya Atau Ke Kantor Bacalah Doa Ini Satu Kali Saja Sebelum Kita Berangkat Tidak Terasa Pekerjaan Yang Berat Pun Akan Ringan Dengan Sendirinya Kita Merasa Ringan Padahal Pekerjaan Itu Sangat Berat Dan Ide-ide Kreatif Akan Muncul Dengan Sendirinya Tanpa Kita Sadari Tentunya Soal Rezeki Itu Akan Datang Tanpa Kita Menyadari Begitu Tidak Terasa Saat Kita Membaca Doa Amalan Ini Secara Rutin Nikmati Kehidupan Saudara Di Lembaran Baru Dan Nikmati Rezeki Yang Baru Dengan Penuh Barokah Lancar Sehat Silahkan Diamalkan Amalan Ini Agar Bermanfaat Bagi Kehidupan Saudara Dan Silahkan Diabaikan Saja Bagi Saudara Yang Tidak Berkenan Siapa Tahu Suatu Hari Nanti Saudara Buntu Dalam Segala Pemikiran Insya Allah Dengan Amalan Ini Solusi Di Dalam Kehidupan Saudara Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ikutin Terus Channel Basalim Dimanapun Saudara Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh